Oke guys, game ketiga antara Imperio eSports melawan tim Lilgan Biasanya di match reduction itu udah mulai gak kerasa tuh Di menit-menit segitu Dan udah bisa dipersebut dengan mudah oleh terlakuannya Tapi ini dia untuk game ketiga Game ketiga untuk match pertama kita Imperio versus Lilgan Seperti apakah match pertama kali ini ya Match ini akan berakhir Apakah Imperio mereka akan mendapatkan pemenangan pertama mereka Aurora yang pake baksi ya Zauras sekarang pake narkis Ini hal tersebut Membalaskan game pertama bisa dibilang cukup fatal bagi mereka tadi ya Di game pertamanya Namun ini dia untuk di game ketiga Bash yang melawan Martis Boleh, Lilgan masih pake meta 2 support aja sih Apalagi sekarang malah Angela sama Faramis Makin ngeri sih harusnya Ada Angela masalahnya Dan Angela juga pake Indoorage loh disini Jadi seminimal-minimalnya Nah dia masih bisa ngeluarin damage Maksimal 240 di level 15 kalau gak salah Oke kita lihat ya Impirates, Angel Sementara Ethan Ini untuk emblem yang mereka pake cuy Dan kalau kita ngeliat dari emblem ya Impirates Builderness untuk kedua belah pemain Di tangan dari Ethan dan juga Aizen Sementara Cloudnya disini bawa Tenacity udah pasti Oh sebentar Tuh dua-duanya bawa Tenacity loh Iya makanya kalau aku liat juga dari Isaac Saura nya dia pake quantum charge Plus wave juga ya Jadi yang di-incer lebih ke arah attack speed pokingannya Nah seperti sekarang nih Liat Tep Tep Cucu Nah Steve bakal jadi quantum pertama first blood di satu menit kita Meta cucu gaming adik-adik Dan karena dia udah ngeluarin flicker terlalu awal sih menurut aku juga tadi Jadi tentunya itu jadi informasi yang didapatkan oleh Lilgan dan langsung ditabrak kembali Tapi sekarang berbedanya di game ketiga kali ini Lending dari Yuri ini dikasih lumayan kebebasan ya Agak luas Agak lepas lah Agak luas Agak dilepas Dikit dari tim Lilgan Atau belum mungkin Enggak sebenarnya kalau misalkan kita ngeliat dengan adanya jungle ke arah matis ya Penyerangan ke arah dari jungle area lawan itu sebenarnya lebih aksesibel Dibandingkan dengan seperti tadi dengan adanya Basya gitu-gitu kan Berarti lebih makanan jungle mereka ya Lebih makanan apa yang depan aja sebenarnya Tapi yang untung banget Tapi tanpa guard data depan ini bakal sulit sih sebenarnya buat Imperium menurut aku sih ya HCOG Karena STFnya udah sampai tumbang dua kali STF tumbang dua kali Aurora juga kayaknya gak bakalan bisa menjadi defender dulu untuk sekarang Dan lihat bagaimana dengan Aurora mencoba untuk masuk lewat dari belakang Sedikit menabrak ke arah dari Aizennya Namun dari segi damage masih belum terlalu maksimal dan bahkan turtle-nya pun Asal diambil loh teman-teman dari tim Lilgan Masih belum ada pertukaran jiwa lagi Tapi untungnya masih ada leading yang bisa digunakan oleh tim Lilgan Untuk melakukan penyerangan ke dalam jungle dari Imperia Esports Oke dan bahan kali ini dari Dia gak punya referee ya Ngebau Martis lebih enak sebenarnya untuk bisa masuk ke area jungle dari lawan sendiri Dan itu dilakukan juga oleh Ziggs Aura setelah mereka berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama Imperia Esports sebenarnya hampir ngasih pressure tadi Coba untuk memaksain satu buah netheram dari Forbidnik keluar Cuma masalah mereka gak bisa dapetin siapa-siapa Tapi kali ini penyelamatan dilakukan oleh seorang Ethan dengan satu buah heartguard Tidak ada seorang Bebex mencoba untuk bertahan kali ini Tapi lihat dari pemain-main Imperia mereka tidak bisa untuk menumbangkan Bebex Dan bahkan pick up datang cukup cepat dari mid lanernya Yaitu Forbid yang berhasil untuk mengusir pemain-main dari Imperia Dan gagal dua kali untuk yang kedua kalinya Choji Nah kenapa aku merasakan kenyajur agak marah nih ya Kayaknya tadi di game sebelumnya gue digebukin gue tumbang gitu loh Kenapa kiliran kita gembukin Bebex balik dia selesai gitu loh Curang buah yang jelak gitu ya Iya dan ternyata untuk itemization-nya terlebih dahulu Di arah early yang diandul terlebih dahulu oleh Zeke Saura Ita dan Hunter Strike Membuat early power dan juga murni set Makin tinggi lagi seperti sekarang dimana Yur distro sekarang Yang ditumbangkan di tangan dari timbal-nya Udah mulai nih Udah mulai nih menit keempat ya kita cek strategis ya Wilton nih udah mulai fokus untuk menumbangin Posisi laning dari seorang Yur Dan bahkan di zoning dua pemain kali ini Tapi fashion mau gak mau dia harus melakukan clear cepat Daripada memberikan platingan gold yang cukup banyak ke arah tangan dari seorang Bebex Dan Aurora bener-bener kelimpungan banget ini Imperium mereka bener-bener aku bisa bilang mereka sulit Laning mana yang mau diprioritaskan sama mereka Problemnya manapun laning yang mereka prioritaskan Angela bakalan datang dengan tiba-tiba Itu aja udah meminimalisasi lagi chance mereka untuk bisa nge-push Apalagi untuk survive dan sekarang liat bagaimana dengan pergerakan dari Zeke Saura Yang udah dalam banget ke dalam sana Bahkan liat dari segitu Laksu juga diterima dan diterpempun dibuka Di saat yang sangat-sangat tepat Zeke Saura seperti tidak akan tershutdown Namun liat bagaimana trade-off dilakukan Dengan hilangnya STP Diikuti juga dengan adanya Dari tadi Zeke dilakukan Aizen mencubuk tumpuk kamu ke depan sana Bahkan mengejar ke arah Fe isinya Triple kill di tangan dia Wah ini menjadi kerugian yang besar banget untuk Iberia dan Bakalit Corbid Hampir aja bisa menarik ke arah dari seorang Aurora Lagi-lagi Aizen datang di waktu yang sangat-sangat tepat Setelah kita melihat Zeke Saura memang tumbang Tapi triple kill berhasil didapatkan oleh Aizen Karena dia masalahnya udah dapetin pasif yang lumayan juga Regennya juga ini udah mulai berasa dari Aizen Dia dapetin banyak-banyak pasif tuh karena dia posisi landing bawahnya kan sebenernya gak diganggu kan? Itu pertama gak diganggu Kedua dia datang dengan STP Ketiga dia pake brave might Sedikit conservation aja Dia udah balikin gairahnya berkali-kali Makin tebel lagi dari pasifnya Tapi kita melihat juga sebenarnya tadi markingnya udah bagus banget Itu penalti zonenya kena tiga Dan untungnya dapetin satu Masalahnya gak ada yang menyangka Kalau Aizen ini datang dari area blind spot Tapi Aizen mencoba untuk pertahan kali markingnya Zona berhasil untuk menobankan Aizen kali ini Sementara markingnya bakal coba dipanis begitu saja Ziz Aura mencoba untuk mengusir pemain Dari pengera tadi Apunya satu buah netheraum Tapi netheraumnya ternyata tidak menjadi masalah Karena Ziz Aura begitu perin dengan satu badan Zizimation Bakal coba untuk mengejar Dan dapet kial diamankan oleh seorang Ziz Aura Bis dia meta cucuk gaming ya guys ya Untuk Fessin setidaknya yang gak punya black shoes Menambahkan pundi-pundi nantinya ke arah seorang Ziz Aura Dan Bebex dapetin free space banget di area bawahnya Sehingga Lil Gunn yang lagi-lagi dapetin total kedua Ini gak bisa ditahan sama pemain-main dari Imperial Esports Satu hal yang aku respect dari Ziz Aura tadi ya Di saat Tartal udah pengen abis Dia sengaja gak ngeloli Mortal Koin Karena dia pede Sekaliannya dia buka Aziz Aura Tiba-tiba Tartal didapetin baru dia Mortal Koin Terdepan sana Ngilangin darah dari teman-teman Imperial Esports Baru melakukan Zizimation Oke Dan itu bener-bener udah di planning ya Sama Ziz Aura sendiri Tapi lihat Aizin Salah versus everybody Mencoba untuk pertahanan Masukkan sebuah list Ternyata Yang berhasil itu mengenal oleh Imperial Esports Tapi itu jadi create space sebenarnya Untuk Ziz Aura bisa dapetin dua turret di area atas Mungkin turret kedua bakal coba ditahan Karena memang melakukan clear cepat Dari posisi pemain-main di Imperial Yaitu Faisin Yang bakal memberikan sedikit pressure kembali Di area atas Tapi Aizin nih nyebelin banget sih Lebih ke arah nyebelin tau gak Karena dia jadinya ketempelan gitu loh Karena teman-teman dari Imperial Esports gitu loh Iya karena lihat aja dari tadi Bagaimana dia bener-bener nempelin badannya Dan gak takut sama sekali ditumbangkan Apalagi dengan adanya Ethan Dia regen HP-nya tinggi Ditambah lagi dengan ulcer yang tinggi juga Dan aku yakin Untuk dari Imperial Esports Paling minimal kayaknya baru ada satu deh Untuk anti regen Bisa ngenahan ke arah Aizen Itu yang pertama Yang kedua Sekalipun ada dari tim Lilgan yang tumbang Tradingnya mereka apa sih Imperial Lihat dari taratnya tim Lilgan Gak ada yang pecah sama sekali Dan mereka Walaupun ada hilang satu atau dua Mereka masih ngejaga Minion lain mereka Itu tetap rapi seperti sekarang Dan itu Kemudian tadi Dia jalankan tugasnya oleh Ziggs Aura Oke Dia yang clear mulai-lain Iya bener Soalnya rotasinya jalan terus kan Iya ya Dari Ziggs Aura dan juga Aizen Tapi kali ini Aurora mencoba untuk menahan Sama-sama retri Tapi kali ini bakal coba dibalikin keadaannya Dipotong Torbit sudah mulai terlihat di area depan Satu buah flingan Tapi Marginho Final teaser yang mengenai Karena pemain-main dari Lilgan Boleh-boleh Boleh-boleh Ada treat 1v1nya Tapi masalahnya Adil buat Imperial Kalau point out Dan membuat space Pulit 1v1 ya guys ya Walaupun dia tumbang juga guys Dan juga Dari Aizennya bisa memecahkan threat di area mid Itu komitmen on other level sih Sehingga kita ngeliat ya Itu udah kayak Bebex udah kayak Oh yaudah lah ya gue Dia pede sebenernya Dengan adanya Ethan kan Tadi dia masuk dalam sana juga Bebex dapetin Banyak penget point kill gitu loh Tapi tadi sebenernya masih ada chance Buat dia pulang Cuma sayangnya Pergerakan dia tadi agak ragu-ragu Akhirnya ada sedikit-sedikit Kena ke arah dari Kena ke arah dari Kena ke arah Kena damage-nya Akhirnya tumbang juga Kena sekali ya Kena sekali Dan itu damage-nya lumayan kan Soalnya dia pede Karena Yuri yang gak punya blazing duet Iya karena udah kepake tadi pas Gak lama Setelah final di Zodiac gagal itu luar Betul Oke Dikannya manuvernya Orbit Mencoba untuk bertahan Memang gak punya satu buah flicker Aurora Tapi kalian ini dia punya teman-temannya Yang bisa membackup Dan Aurora Tumbang di tangan dari seorang bebex Lilgan Seperti itulah guys ya Dengan satu buah Metode kiting Yang ternyata termakan baitnya Oleh pemain-main dari Imperio Oh tapi Aizen Mencoba untuk bertahan Lihat persecutoran dibuka begitu saja Masih punya hard guard Oh my god Lilgan Ternyata dia bisa tumbangkan dengan cukup mudah Bahkan ini dibalikin keadaannya Satu buah flicker udah digunakan Dan bahkan dari Estive Kelini mencoba bertahan Yang Yur Yang akan menyelamatkan hidup Dari seorang Estive Itu kalau gak ada Yur Udah pasti tuh Estive bisa ditumbangin sama Pemain-main dari Lilgan Tapi tetep ini Bener-bener smart banget tergantung dari Aizen Dia gak apa-apa Dia berani untuk membuka rambutan Biar supaya tahu Dan cari informasi juga gitu loh Dimana Ini anak-anak dari Imperio berada Dan akhirnya ketahuan kan Untuk otomatis siapa? Yang digemukin Aizen Tapi pasti sih aku punya waktu Untuk ngambil Lordnya Walaupun luar enhance ya Iya Tapi itu keluar Resolve lumayan banyak sih Ya kan Kita ngelit Ada satu buah I'm offended Plus dari Posisi Yur-nya juga Pakai BMI-nya Oh lagi Tapi 4-bit Clicker Damagenya udah lumayan berasa juga nih Dari fashion sendiri Tapi Lord Ini masih luar yang pertama Masih bisa di clear dengan cukup cepat Dan 3 lane yang akan di push Secara bersamaan Sok lane-nya Bakal coba di clear cepat Terlebih dahulu oleh Bebek Meskipun gak ada turret base Yang berhasil ditumbangkan oleh pemain-main dari Lillgan Iya ini masih nahan ya Tapi ini balik lagi Tinggal menunggu waktu kayaknya Bagi teman-teman dari tim Lillgan Untuk menungguin Lord yang sudah enhance Karena Dengan posisi seperti ini Imperio Esports pertama Sudah kehilangan Leading Bigo Sebanyak 8 ribu Yang kedua Kalau kita lihat dari S5 5-14 Minit 11 ya Lalu udah ngambil ke arah Item yang sangat-sangat mencukupi lah Untuk melakukan defense maneuver Terhadap serangan dari Imperio Esports Contohnya seperti Blade Armor Ya udah udah 4 item sih Biasa item lagi bro Sama baksa aja Duitnya beda 3.300an ya Dan bahkan ada bonusnya Malefic Roar Yang dia butuhkan cuma defending powernya aja Tapi Nggak jadi priority Karena dari tadi dia Posisinya enak banget di arah belakang Dan hanya teman sekali Selama 11 menit game Berjalan Sementara kalau kita lihat dari segi Defensifnya Imperio Mereka udah cukup lumayan solid Namun ofensif mereka Ini masih sangat-sangat bergantung Dengan Yur Nggak ada Yur Damagenya nggak maksimal Baik-baik sih gue bisa bikin Karawin of Nature sih Ini baru bikin kayaknya Oh iya Oke Sementara dari posisi Forbidden Bikinnya juga dari Karawin jenis one ya Jadi ngasih sedikit damage Apalagi dia ngebawa Imperius juga kan Dari sisi emblemnya Dan kali ini Lord yang ketiga Sepertinya bakal Sorry Lord yang kedua Bakal coba ditunggu Oleh Lilgan yang sekarang Mereka posisinya lagi menang Secara net worth juga 7.800 di tangan Yang keunggulan Sementara dari Imperio Menurut aku karena Fashionnya juga udah mulai berasa Damagenya Ini harus mulai berhati-hati juga sih Dari pemain-main Lilgan Lihat tuh sakit Pemain berasa loh Damagenya Dari Fashion Ngepok-ngepok-ngepok Juga sebenarnya Itu jadi ngebawa Aizennya ini Udah nggak bisa Jadi gara depan Buat Lilgan sendiri Tapi yang aku notice Dari tadi ya Fashion tuh sakit Tapi nggak pernah dapetin space Karena yang nempel tuh Sementeranya bukan Bukan Aizen dari tadi Zikshaura Yang dari tadi tuh Ngincer dia banget gitu loh Karena dia tau Sekalinya dia udah Lord yang kedua guys Iya Satu-satunya cara dia Untuk serve adalah Kalau nggak Black Suits ya Dia bawa flicker ini kan Dan glowing one Di tangan dari Fashion Sementara Lord yang kedua kali ini Sudah mulai di contest Tapi lihat Karena Lilgan ngebawa Angela Ini landing jauhnya Masih bisa dipegang Tipis-tipis lah Iya Global present lah Jadi menangnya Untuk Angela sendiri Walaupun ngeluarin dia Luarin gelombang cinta doang ya Lah Wes Terkadang cinta itu Nggak mau menyakitkan sih Oke Tapi kali ini Markinyo Masuk dengan satu buah Final T-Zone Makan coba dipolong Aurora Masuk dengan satu buah Baksudnya Cinder Tapi Yur Gak memiliki HP yang cukup banyak Dia terpisah dari pemain main Imperium Dia bahkan tumpang begitu saja Menjadi orang pertama yang hilang Tapi kali ini Lihat Aurora mencoba untuk bertahan Tapi tidak bisa Dia bahkan Lordnya Berhasil di secure oleh Zix Aura Lilgan Berhasil untuk bermain dengan cukup sabar Seperti di game yang pertama Dan sekarang menjadi Kerugian untuk Imperium Apakah mereka masih bisa Untuk menyelamatkan Base kali ini yang sudah mulai Terlihat di depan mata Oleh pemain-main Lilgan Mereka masih punya Lilia Mereka masih punya High Ground Defensive Dan bahkan Lordnya Juga belum berjalan Sebenarnya dari Lilgan Jadi mereka pasti punya chance Yang besar Tapi masalahnya Aurora Mungkin Yur ini harus agak sabar ya mainnya Tadi dia masuk duluan Iya itu dia Blazing God nya early banget Tapi dia posisinya itu Dia masuk di area bawahnya Ngerti gak sih Karena posisi teman-teman ini Kan di atas semua Tadi si Aurora itu nabrak Pake backstation itu di atas Di area dekat perpulsi itu kan Bareng sama si Marquino Tapi masalahnya Yurnia masuknya dari bawah Semendat tadi nih Mungkin pengen Apa Semangin bebek Dimulur dikit lah Tapi Terlalu 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 Apalagi Dengan nyalur Sudah masuk juga Tempat-tempat tim Lilgan Sebenarnya akan mencoba Untuk melakukan defensive maneuver Terlebih dahulu Lengelak-lengelak Eh dua hulut Langsung dikauh Tersita Apalagi dari Inferno Dimana mereka bisa Memukul muda Apalagi dengan Marquino Yang sudah menghilang Terlebih dahulu Minion 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 FB FB Sering kalah Sering sampai gara-gara Minion besi Oke kita lanjut ke match selanjutnya antara Falcon melawan dari